Halo teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia, tayangan aneka info menarik di Youtube channel Taufik Saguanto, like, share, and subscribe. Halo teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan, edisi podcast angkot, sekalinya ngangkot ketemu orang hebat, salah satu anggota Dewan Kota Malang, dan komisi paling seksi yaitu berbicara tentang ekonomi sama pembangunan. Oh asik, langsung saja selamat datang, Mr. Lomavud, good morning sir. Good morning, asik. Sobha khal khair. Sobha khair, kayak pahal ya. Ya, gini mister, aku pengen membahas nih yang lagi seru. Di komisi B yang lagi hangat, bahas apa ini? Wah, yang kemarin booming ini ya, ada BDAM. BDAM. Kemudian MCC. MCC. Ya, Malang Kreatif Seksi. Seksi ya! Anjar wane! Ya, dari kedua, yang membedakan apa menurut Jenengan? Ya, saya rasa begini, bahwa dinamika di Malang luar biasa. Baik itu soal ekonomi, soal pendidikan, soal macem-macem lah. Yang memang akhir-akhir ini, kita ini memiliki proyek besar. Bukan aja proyek fisik, tapi proyek sumber daya manusia. Wah, ini sampe langsung pendekatannya, langsung sumber daya manusia. Iya, sumber daya manusia lah. Yang itu, bahkan hampir kebanyakan orang mengapekan sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia ini menarik. Soalnya gini, sama-sama memanya pengeluaran 10 miliar. Kalau 10 miliar jadi barang, orang mungkin permisif. Tapi kalau SDM kan nggak ada rupanya. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Maka, mindset kita harus kita ubah. Investasi kita itu investasi sumber daya manusia. Jepang bisa eksis setelah dibom Hiroshima Nagasaki. Sumber daya manusia, gurunya berapa? Iya, Kaisar nanyanya. Guru yang tersisa berapa? Aku. Itu kita harus mencontoh. Kita harus mengembalikan mindset. Cara membangun sumber daya manusia itu dari Jepang. Sehingga survive. Karena kalau alam ya memang nggak menarik sih. Kalau sama Indonesia ya, Indonesia bisa menanam sepanjang tahun. Di Jepang nggak bisa. Nah, itu dia. Maka konsep bagaimana kita membangun perencanaan dengan perencanaan yang bagus. Terhadap sumber daya manusia ini lah. Yang mesti pemerintah Kota Malang khususnya itu harus betul-betul jeli, terukur, ya, terevaluasi, memiliki fasilitas-fasilitas. Nah, MCC ini fasilitas yang mahal kita bangun. Dan kemudian harus kita isi itu. Dengan sumber daya manusia yang bagus. Ini betul-betul punya dana besar. Sumber daya yang diharapkan bisa memajukan sumber daya lainnya. Sel yang bisa membuat sel. Betul. Betul sekali, Pak. Jadi itu, apa namanya, sumber daya manusia ini nantinya akan berdampak pada positif ya, terhadap pengurangan angka pengangguran. Iya, Pak. Infrastruktur ekonomi bawah, tubuh. Sehingga pemerintah jika ini terjadi, itu bantuan sosial, macem-macem, itu akan semakin mengecil. Karena masyarakatnya berdaya. Daripada istilahnya, Jenengan, tadi bantu langsung, bukan berarti itu jelek ya. Bantu langsung lebih baik, orang itu diberdayakan. Betul. Karena manusia ini memiliki luar biasa, apa namanya, potensi. Saya mau nanya sama Jenengan ya, teman-teman di komite itu sampai beberapa kali ngasih masukan ke pemerintah ya. Gimana kalau adik-adik kita, sekolah dasar, SD, SMP, kelas 1 sampai kelas 9, itu dikasih, apa namanya, supaya setidaknya pernah sekalian dan outing kelas di MCC. dan diajarkan. Dan diajarkan bagaimana tentang gambaran, tentang ekonomi kreatif. Jadi cita-cita mereka, biar nggak hanya jadi tentara, jadi dokter, kalau banyak pekerjaan lain yang bisa, yang bisa di era sekarang itu ada, dan di zaman dulu nggak ada. Ini, ya. Tapi kesulitannya, sampai hari ini, yang kita harapkan, kan ada surat edaran dari wali kota ya. Tapi kok kenapa nampak begitu sulit? Menurut pengalaman jenengan, gimana kalau, saya curhatkan jenengan sebagai anggota Dewan? Nah, jadi gini, saya, itu kalau orang malang bilang, ini ide ciami. Iya. Ide ciami. Iya. Artinya apa? Sejak dini, anak-anak kita ini harus kita ajari kemandirian. Budaya kreatif. Budaya kreatif kemandirian. Iya. Maka, dengan fasilitas yang serba, otomatis, dan sebagainya, tentu dampaknya negatif. Bagi kreatifitas anak, ya. Iya. Nah, sekarang ini anak-anak harus, syaraf kognitifnya ini juga harus dipancing. Dipancing. Tapi kenapa kok itu nggak, nampak kurang menarik ya buat kota ya? Nah, ya. kita harus dorong itu terus. Karena, kadang-kadang juga ada yang berfungsi, apa namanya, terkesan kayak, Montormogo. Oh. Montormogo. Ada beberapa orang yang memang, ya, dari kalangan birokrasi itu yang, aktif banget. Ya, aktif. Ada yang memang, separuh aktif. Biar pet begitu. Tapi orang menarik, orang menarik, meneng. Meneng, nggak mau tahu. Lah ini sih kudu di getak. Betul di getak. Jadi jenengan ini kan, kalau jenengan yang ngomong kan ini penilaian objektif. Bahwa yang terjadi kayak gitu, ada yang sekedar cuma jadi ASN, nunggu tanggal 1 ke tanggal 1 lagi. betul. istilahnya orang ini, apa namanya, dinamakan waiting list. Waiting list. Ong waiting list. Jadi, menunggu tanggal 1. Pasti saya jenengan, jauh sebelum anggota Dewan, naik upla-upla pasar, ngurusi pasar. Dan itu saya pastikan, jenengan juga nggak dibayar gitu loh. Ya, tentu. Jadi artinya itu juga. Mentalitasnya kan mentalitas, apa ya, volunteer. Jadi kita ini pingin, di Kota Malang ini sekali lagi, gerakan program, untuk sumber daya manusia. Artinya nanti alokasi, daripada APBD kita, Kota Malang ini. Betul-betul plot, dari sekian triliun itu, berapa yang untuk sumber daya manusia, selain pendidikan formal. Karena buat jenengan kan, beda antara pendidikan formal, sama pendidikan yang langsung dibutuhkan oleh, dunia kerja. Betul. Saya dulu punya pengalaman, punya Pantiasuan, punya Pondok Besantren, yang waktu itu, itu anak-anak yang waktu itu, saya kasih pendidikan non-formal ya. Ya, gulung, dinamo. Diajari gulung dinamo? Iya, diajari gulung dinamo, diajari masa, diajari ini. Sekarang ini yang jadi koki ada, ya, anak-anak itu. Anak-anak Tiasuan itu. Akhirnya, dari kemampuan skill dasar itu, bisa menghidupi mereka? Bisa. Bahkan guliah mereka, setelah dari panti itu, dia, membiayai sendiri guliahnya, dengan kreativitas itu. Saya rasa kalau, Mas Sam Obe tadi itu, mulai dari SD, anak-anak dikiring, di gilir, ada jadwal untuk, diajari kreativitas, di MCC. Inilah yang kita, kita siapkan, kita siapkan untuk kota Malang, masyarakat. Iya lah, sehingga bermanfaat. Ini yang saya rasa, akan menjawab, keraguan kita dulu. Polemik yang dulu. Bahwa kalau kita membangun ini, kemudian, dan sebagainya, kita jawab hari ini, bahwa, fasilitas ini harus, jadi kalau mau taunya, se-kreatif apa teman-teman, yang ada di dalam itu, ada yang, dari, dari botol plastik, bisa membuat, replika kendaraan, aneka rupa, terus kemudian, ada yang bisa membuat wayang. Jadi, benar-benar, apa ya, kreativitasnya itu, arahnya ke suburban. Kan kalau nyari di sini, nyari pohon, kan nggak ada. Adanya kan sampah plastik. Ya, dari sampah plastik itu kemudian, dikreasikan jadi, berbagai macam, hal yang kemudian itu, apa ya, menjadi produk-produk kreatif. Dan itu maksud saya, kami berpikiran, wah kalau, adik-adik SD sudah diajak ke sini, itu, budaya kreatif ini bisa tertular, gitu maksudnya. Dari situlah, sebetulnya begini, dalam konsep besar ya, pendidikan kita ini, Tuhan itu menciptakan manusia, menjalani hidup, itu tidak dibebani, kecuali, yang bisa ditanggungnya. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan. Artinya apa? Diri sisi pendidikan, penyiapan SDM, manusia ini punya kecenderungan masing-masing. Punya bakat masing-masing. Iya, punya bakat masing-masing, punya hobi masing-masing, punya passion masing-masing, gitu loh. Nah, ahli-ahli psikologi, libatkan ke akademisi, mulai dari SD, SMP, SMA, itu harus ada rekam jejak mereka, terhadap kecenderungan itu. Nah, MCC, sekolah, sekolah yang sekarang itu, berbasis gojek itu. Jadi teman-teman, informasi. Jadi beliau itu orang yang, agak gak sepakat dengan, zonasi. Mulai kapan mas, orang itu bisa sekolah, di sebuah sekolahan, hanya ditentukan oleh map. Kok kayak ngambil pesanan gojek. Jadi, aku goyonan kayak, ini dasar, Tuhan menciptakan manusia itu, layu kalifullah, nafsan ilah usaha. artinya orang itu, yang mampu, menanggung bebannya itu, dengan masing-masing beban. Sesuai dengan, bakatnya masing-masing. Bakatnya masing-masing. Nah, makanya, ahli psikologi, akademisi, itu marilah, membangun ini, men-tracking anak ini. Dari awal, kecenderungannya kemana, kemudian dari situlah, ke sekolah-sekolah. Kemudian dari situ, ke kreativitas-kreativitasnya apa. Dia ingin yang ngelukis, biar anak bakat sepak bola, nggak diajarin matematika. Nah. Atau sebaliknya. Iya, yang urutok di kelas. Iya, soalnya salah, salah minat. Iya, nggak minat di situ, tapi dipaksakan untuk, tetap apa yang nggak dia minati, harus dipelajari. Nah, makanya, jadi sini, saya, ya dalam forum ini, barangkali, kepala dinas pendidikan melek juga itu. Ya, kepala dinas pendidikan melek juga. Harus terketuk juga, bahwa sebenarnya, adanya metode, apa namanya, psikologi, psikotest ya. Iya. Psikotest, terus sekarang ada yang paling baru itu, yang baru itu namanya, Stephen. Nanti anak-anak itu diketahui bakatnya, dari lahir, dia memimpin, atau dia itu, seorang investor, dia itu pemikir, itu sebenarnya bisa dicentukan bakatnya dari awal. dan nggak salah, kalau obat itu, kalau orang sakit, nggak salah ngasih resep. Nah, betul. Artinya lebih murah. Iya, betul. Karena apa? Efisien kan? Karena udah ketahuan dari awal. Efisien. Lai senengah nih, babalan nih, jadi matematika itu mau sih, terlalu nemen. Iya, ngantuk. Mungkin matematika dasar, pengurangan-pengurangan penjumlahan. Iya. Cuman pada ekspertimia. kemudian, kemudian kok senengahnya babalan, oh, jadi buruknya piano kok. Dibanteng piano nih, Pak. Iya, iya. Bener, kan? Iya, betul. Makanya ada, ada, adanya, ekonomi kreatif, dengan 17 subsektornya. Kemudian, alhamdulillah, sekali, di kota Malang, ada ekonomi kreatif. Dan terima kasih untuk, teman-teman Dewan yang sampai hari ini masih memberikan anggaran, meskipun mungkin rodok gedem-gedem ya. Tapi kalau, nggak dikasih anggaran, ini ya selesai. Berakhir seperti gedung-gedung lain di kota-kota lain. Karena ternyata, ada yang namanya regulasinya udah siap, gedungnya juga udah siap, tapi masyarakatnya sama sekali tidak tertarik, itu juga ada. Kata beliau tadi, luan jenis yang paling larangku, ngenggok, no karpe uang mas. Paling mahal. Jadi, ada filosofi yang diajar nombak ma kita. Irit-irit karpe, tapi tadi orot-orot. Tapi orot-orot, tapi, di kalkulasi betul, ternyata ngirit. Ngirit. Memang iya. Karena ini sumber daya manusia, Pak. Jadi, teman-teman sekarang, kalau memanya teman-teman pendidik guru, kalau sekarang bingung mau ngasih ide apa kepada anak didiknya, P5, yang poin terkenamnya itu adalah kreatif. Jenengan sudah punya gudangnya para talent, ekonomi kreatif, Jenengan tinggal aja ke MCC, anak didiknya mau diberi isi kreatif apa di pikiran mereka, terus diajari bagaimana projecting, itu di MCC. Kita, mumpung kota ini punya fasilitas ini. Betul. Jadi, kita harus mendorong program-program MCC, teman-teman volunteer yang di sana, saya mengucapkan terima kasih. Jazakallah, Anda termasuk bagian yang terpenting dari bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang hebat untuk malang. Jadi, saya mengucapkan terima kasih, kita dukung terus, sudah dorong terus. Ya, teman-teman volunteer itu jumlahnya hampir ratusan di MCC, mulai dari teman-teman apa namanya, konten kreator, sampai teman-teman talent musisi yang hebatnya lagi, mereka masih muda-muda, tapi sudah punya karya. Jenengan, kapan nanti diundang, komisi B diundang ke MCC biar men-support mereka. Jadi, sebagai bagian dari pemerintah kota Malang, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada mereka-mereka yang berjibu aku, menyisinkan lengan baju, menyisinkan waktunya, bahkan juga memberikan pokok pikir-pikirannya itu yang bagus untuk sumber daya manusia. Tinggal dibantu saya supaya ada political will ini dari pemerintah supaya outing kelasnya anak-anak, sekolah bisa di MCC. Itu kita catat nanti dalam apa namanya, reses, namanya reses tematik, Pak. Kalau bisa, teman-teman MCC mengadakan namanya, mengusulkan pokok-pokok pikiran yang itu pipeline-nya dari tematik. Oke, jadi pipeline-nya dari tematik, bikin aja narasi gitu, kemudian usulan-usulan dan kita akan bahas semua anggota DPR kita kasih masukkan itu dan nantinya akan dari situlah political will itu nggak bisa kemudian di-abekan ini usulan ditindaklanjuti dalam bentuk program gitu. Dan tentu di sana ada plot-plot yang memang ada pembiayaan-pembiayaan no problem karena ini usulan masyarakat. Teman-teman kreatif itu adalah bagian dari masyarakat kota-kota. Jadi gitu. Saya sarankan untuk membuat pokok-pokok pikiran nanti kita serahkan ketika kita membahas itu serahkan aja apa yang mereka ingin lakukan maka itu akan menjadi perhatian DPRD dan kemudian juga pemerintah kota Malang siap-siap. Ya itu teman-teman ternyata ketika kita ketemu ketika kita ngobrol persepsinya sama cuman bahasanya agak beda karena beliau ya wakil rakyat nggak mungkin celometan kayak lambin arah-are ya. Jadi ada 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 hal-hal yang mungkin beda cara pembahas tapi alhamdulillah fansnya positif bertemu dengan Pak Lo mulai awal ternyata positif ternyata beliau malah gimana caranya membuat sistem yang ngerasa bahwa yang bikin kedepannya malah sebenarnya MCC itu kalau perlu bisa mandiri bahkan regulasinya jelas terus kemudian yang diajari juga akan benar-benar fungsi ya apa yang diajarkan itu mungkin Pak Lo bisa ngasih gambaran sih Pak kalau yang dipikiran jenengan mungkin ada cita-cita teman-teman kreatif itu mungkin entah nanti seperti apa jenengan pasti punya punya pandangan-pandangan atau impian-impian ke depan saya rasa begini ada satu ini pelajaran ya dari seorang konglomerat bahwa sekarang anda sebagai volunteer membantu orang aja volunteer kota volunteer kota apapun sekecil apapun kita membantu itu adalah bagian daripada makna hidup makna hidupnya nakamura nakamura yang Matsushita mama Matsushita bukan nakamura Matsushita penglomerat Jepang itu Matsushita Konosuke itu dalam bukunya itu saya baca kenapa dia kok suka membantu orang dia mengatakan the life is not only for black hidup itu tidak hanya cari makan tapi cari makna hidup memaknai nah makna hidup itu dari membantu saya rasa teman-teman kreatif tidak perlu perkecil hati si orang Matsushita orang yang sangat cederhana dia menguasai bisnis yang begitu hebat karena memang berangkat dari kecernian hati juga membantu orang saya rasa ketika kita membantu orang adalah saat itu juga kita membuka pintu-pintu karunia oke bentuk-bintu kemuliaan dan hidup sangat bermakna ketika kita membantu orang itu tentu menjadi catat terus ide jenengan tadi itu aku impian bahwa teman-teman aircraft sebenarnya tidak harus nyari kebang atau apa karena jari saman tadi kecerdasan intelektual personal itu tidak bisa dikadek nonangbang nah ini 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 keranjanaan tadi ngomong gitu artinya begini bahwa ide-ide kita ini bermanfaat dan kemudian kita bisa melakukan kerjasama-kerjasama itu tanpa modal tanpa modal tanpa modal kerjasama-kerjasama itu bayangkan ketika teman-teman UMKM ada yang di KM misalnya kita sudah industri kemudian gak bisa untuk mempublish atau untuk membuka apa menembus market dan sebagainya saya rasa teman-teman marketing teman-teman apa namanya kreativitas konten kreator dan digital marketing ada di IMCC itu bisa kerjasama itu dan itu legal dan itu saya rasa satu orang pegang 10 lah 10 akun 10 perusahaan 10 perusahaan kemudian didampingi bagaimana kemasannya bagaimana kualitenya bagaimana ininya dan sebagainya seri saya itu gak pakai moda oke dan itu sah halal lantai terus perlunya membiasakan hidup berkooperasi nah nanti dalam program ke depan ini pemerintah nasional ada program pemerintah terkait dengan kooperasi misalnya kooperasi ini nanti yang akan menjadi landing daripada pembiayaan pembiayaan ada disana ada CSR ada ini dan sebagainya nah itulah yang nantinya lembaga ini secara profesional akan mengelola menjadi alternatif finansial institusi di luar di luar daripada APBD dan APB wah keren ini harus ngobrol banyak sama teman-teman ini nanti kita akan berikan clue-nya kayak apa siap siap bagaimana bagaimana tumbuh kembangnya sumber daya manusia kreatif di kota Malang jadi gitu kita harus tetap semangat kawan untuk bagaimana tumbuh kembangnya budaya kreatif untuk bagaimana kota ini meskipun tidak punya sumber daya alam tapi punya sumber daya manusia yang bisa menopang ekonomi kota ini terima kasih kita jadikan Malang Singapurnya Malang Raya waduh cita-cita gawat ini Malang sebagai Singapurnya Malang Raya terima kasih idenya ya ya sampai disini dulu teman-teman podcast saling sampai jalan-jalan semoga tanya-tanya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh